Pemirsa video yang memperlihatkan seorang wanita marah di puskesmas dan menuding petugas medis menelantarkan pasiennya viral di media sosial. Wanita ini marah karena ketidakan dokter yang berjaga di puskesmas, hingga orang tuanya meninggal dunia karena lambat ditangani. Inilah video berdurasi 15 detik yang memperlihatkan seorang perempuan marah sambil menangis dan mengeluh. Karena orang tuanya meninggal dunia setelah pihak puskesmas tidak memperdulikan kondisi ayahnya yang sedang sakit malam berabu 19 April 2023. Wanita ini juga menyampaikan tidak ada satupun dokter puskesmas yang berada di lokasi, hingga ayahnya meninggal dunia karena lambat ditangani pengobatannya. Andainya pihak puskesmas melalui seorang dokter menepis tuduhan video yang beredar. Bahkan pihaknya mengaku sudah terlebih dahulu memeriksa korban, namun korban sudah dinyatakan tidak bernyawa. Lalu perawatnya menelpon dokter, saya dokternya. Kemudian langsung ditangani oleh perawat puskesmas. Langsung diperiksa, ternyata sudah meninggal dunia. Kemudian keluarganya sepertinya marah-marah begitu. Tidak terima gitu? Tidak terima. Lalu keluarganya bilang, tolong dipanggirkan dokter. Lalu perawatnya menelpon dokter, saya dokternya. Lalu saya berangkat menuju puskesmas. Nah, saya periksa, ternyata memang sudah meninggal. Nah, ternyata keluarganya pun masih tidak percaya juga karena menurut mereka tangan ini masih panas katanya. Pihak keluarga pun berharap kasus ini segera tidak lagi terjadi bagi para palsien yang hendak berobat. Dari Labuan Batu, Ikang Amanda, INews melaporkan.